Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Saudari yang dikasih oleh Tuhan Di pagi yang Tuhan kuduskan bagi kita semua, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan selalu berada dalam perlindungan kasih Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini mari kita memulainya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan tapi sebelumnya mari kita berdoa Terpuji namamu ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang Tuhan kuduskan bagi kami Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam dan pagi ini sebelum kami melaksanakan rutinitas kami sepanjang hari ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu Rasai kami dengan kuasa roh kudus-Mu agar firman-Mu dapat kami teladani dalam menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini Terima kasih Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat kami yang hidup Amin Bapak-Ibu firman Tuhan yang akan kita baca dan merenungkan untuk hari ini terambil dari Yohanis pasal 13 ayat 31 sampai 35 Perintah Baru Sesudah Judas pergi, berkatalah Yesus Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera Hai anak-anakku Hanya seketika saja lagi aku akan bersama kamu Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah aku katakan kepada orang-orang Yahudi Ketempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu Aku memberikan perintah baru kepada kamu Yaitu supaya kamu saling mengasihi Sama seperti aku telah mengasihi kamu Demikian pula kamu harus saling mengasihi Dengan demikian semua orang akan tahu Bahwa kamu adalah murid-muridku Yaitu jikalau kamu saling mengasihi Amin Tema dari Renungan Toraja pada hari ini Berdasarkan pada pembacaan kita yaitu Merayakan Relasi Dalam Kasihnya Gabriel, Marcel, dan Martin Heidegger Merupakan dua pemikir dengan kemiripan Paham mengenai hubungan yang benar antara manusia dan sesamanya Keduanya berpendapat bahwa relasi manusia harusnya dibangun dengan dasar Aku dan engkau Keberadaan yang lain dilihat sebagai subjek bukan objek Pemikiran itu muncul karena kerap kali manusia menjadikan orang lain hanya sekedar alat Bagi dirinya atau sebagai pemenuhan kepentingan pribadi Manusia seharusnya memahami bahwa keberadaannya bukan hanya untuk dirinya saja Tetapi juga untuk orang lain Bacaan kita mengisahkan perintah baru dari Yesus Sesaat sebelum dirinya dipermuliakan untuk menyatakan keselamatan bagi dunia Karya penyelamatan tersebut dilakukan untuk mendamaikan relasi antara Tuhan dengan ciptaannya Melalui karya pendamaian tersebut Kita dapat mengetahui bahwa ia adalah pribadi yang berrelasi Penting untuk diperhatikan bahwa relasi yang dibangun oleh Yesus berdasarkan pada kasih Hal itu dapat dengan jelas ditemukan pada ayat ke-34 Tekst asli yang diterjemahkan sebagai kasih adalah agapa tes atau tindakan aktif Artinya, para murid harus hidup saling mengasih tanpa henti dilakukan secara terus-menerus Melalui firmannya hari ini, kita belajar relasi yang benar adalah relasi yang didasarkan oleh kasih Kristus Tanpa kasih, relasi yang kita bangun hanya akan didorong oleh hasrat untuk memanfaatkan orang lain Sampai itu, kasihnya juga lah yang akan memberikan arti keberadaan kita untuk orang lain Kata agapa tes mengingatkan kita agar kita menghidupi kasih itu secara terus-menerus Dengan demikian, ketika kita mampu hidup dalam relasi berdasarkan kasih Kristus Saat itu juga lah kita sedang merayakan relasi bersamanya Amin Mari kita berdoa Ungkapan syukur dan terima kasih kami panjatkan kepada Bia Tuhan atas kasih setia dan penyertaanmu pada kami Terima kasih atas firmanmu yang hadir di pagi hari ini Biarlah melalui firmanmu saat ini Kami lebih memahami bahwa relasi antar sesama kami Harus didasarkan oleh kasih Kristus Tanpa kasih, relasi yang kami bangun hanya akan diborong oleh hasrat untuk memanfaatkan orang lain Kami berdoa untuk kehidupan kami masing-masing dalam keluarga kami Kami berdoa untuk orang tua kami dalam masa tua Mau tetap beri kesehatan Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam masa pertumbuhan dan dalam pendidikan mereka Terima kasih Tuhan berkati dan lindungi kami semua Dalam menjalankan atas kami panjang hari ini Inilah doa kami Tuhan ampunkan salah dosa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Bapak Ibu demikian renungan peraja kita pada hari ini Tuhan Yesus kiranya menyertai kita semua dalam berkarya sepanjang hari ini Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu demikian renungan perjalanan 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 perjalanan